Intro Kemarudin makin menantang punya ribuan video porno di root PT. Tosbite ANS KOSASI Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kemarudin Siman Juntak tak gentar dengan ancaman di root PT. Tosbite ANS KOSASI yang akan melaporkan dirinya ke polisi. Justru sebaliknya, Kemarudin malah makin menantang di root PT. Tosbite ANS KOSASI dengan cepat membuat laporan polisi. Kalau dia mau lapor lebih bagus, ucap Kemarudin dikutip dari pojok 1.id. Kemarudin pun sangat percaya diri karena mengaku sudah memiliki sederet bukti. Dan juga ribuan video porno di root PT. Tosbite ANS KOSASI. Video pornonya ada ribuan video porno dia sebagai pelaku. Di dalam handphonenya dengan wanita-wanita, ungkapnya. Video porno itu, kata dia, dia lakukan KOSASI bersama dengan sejumlah wanita. Di antaranya karyawati Garuda Indonesia sampai sekretaris wakil menteri BUMN. Selain ribuan video porno, Kemarudin juga mengaku memiliki bukti transaksi keuangan di root PT. Tosbite ANS KOSASI. Ada karyawat Tiga Ruda, ada yang sekretaris wakil menteri BUMN. Sudah saya dapat semua berikut transaksi keuangannya, juga sudah saya siap semua bebernya. Karena itu, Kemarudin menantang ANS KOSASI yang sesumbar akan melaporkan dirinya ke polisi. Bilang sama dia, lebih cepat lebih bagus. Tantangnya. Kemarudin juga mengaku dirinya sejak awal sudah melayangkan tiga kali somasi kepada dirut PT. Tosbite ANS KOSASI. Akan tetapi, sampai kini somasi itu sama sekali tak mendapat respon. Soal Tosbite itu, sudah saya somasi tiga kali, itu diam-diam aja, katanya. Karena itu, ia menyurati Presiden Jokowi hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Sudah saya surati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN Komisi 6, Menpan RB, dan kemudian Kepala Biro BUMN. Direktur SDM-nya Taspen? Nggak ada yang mau jawab, diam saja, ujarnya. Kamarudin juga mengaku sudah ditemui langsung oleh stafsus Presiden Jokowi. Sayangnya, pertemuan itu tak mendapat solusi. Sebelumnya, Kamarudin Siman Juntak menyebut dirut PT. Tosbite ANS KOSASI mengelola Rp300 triliun untuk pemilu 2024. Uang sebesar itu dititipkan KOSASI kepada sejumlah perempuan yang jadi pacar-pacarnya. Uang tersebut kemudian diinvestasikan menjadi properti dan juga apartemen. Kasih tahu KPK, seorang dirut BUMN mengelola Rp300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri untuk memacari berbagai wanita, kata Kamarudin dalam potongan video yang beredar. Selanjutnya, wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Residenz Jakarta Barat itu Bintang 7, ujarnya. Wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang Rp300 triliun diinvestasikan. Lalu ada cashback, cashbacknya diinvestasikan, sambung Kamarudin. Si perempuan ini yang tidak secara resmi atau dinikahi secara gaib ini, kayaknya wanita-wanita ini bisa transaksi Rp200 juta per hari. Entah uang dari mana, saya nggak ngerti. Kalian masih berapa gaji dirut BUMN itu? Namanya juga PT Talspen, tandas Kamarudin Siman Juntak. Sampai jumpa di video selanjutnya.